Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman langsung saja ya Berikut beberapa model pintu minimalis ya Seperti ini Dengan warna hitam ya teman-teman Untuk warna hitam ini Bagus sekali ya teman-teman Karena Meski kita membuatnya dari bahan kayu Bukan kayu jati ya tentunya Misalnya dari kayu mahoni Atau kayu kamper Itu finishingnya Cocoknya dengan warna hitam ya teman-teman Karena seratnya itu Tidak seperti kayu jati ya Kalau kayu jati Bagusnya menggunakan finishing natural ya Jadi Serat kayunya itu terlihat ya Kalau kayu bukan kayu jati Sebaiknya Didiko ya teman-teman Dengan warna hitam atau warna putih itu ya Meski Kayu jati pun Juga bisa ya Teman-teman Kalau kayu jati itu sayang ya Kalau didiko ya Karena nanti Serat kayunya Itu tidak terlihat ya Kalau kayu mahoni Atau kayu kamper Bisa menggunakan cat duko ya Kalau seperti ini Ini menggunakan Melamin warna natural ya teman-teman Karena rumah yang bagus itu Teman-teman juga harus bisa menyesuaikan ya Mana kira-kira Finishing yang cocok ya Karena Tidak banyak ya Orang yang Rumahnya yang bagus-bagus Cuma pengambilan Finishing Pintu-pintunya itu Kurang pas Jadi Terlihat Terlihat apa ya Terlihat kurang 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 matching lah ya Oke Kalau yang seperti ini Ini warna Warna Cocowa Pro ya Teman-teman Untuk Melaminnya ya Kalau yang ini hitam ya Hitam Biasanya disebut dengan Warna jut ya Atau buah-buah duku itu ya Yang seperti ini Modulnya Lingkaran ya Teman-teman Ini panel Yang motifnya Seperti Ada Topinya ya Oke Untuk Pintu Kubu tarung Yang Standar Itu Ukurannya Lebarnya 120 ya Jadi Per pintu 60-60 ya Sementara Untuk ketinggian Standarnya Itu 2 meter Sampai 2 meter 10 ya Kalau untuk Rumah yang Lebarnya Antara 5 meter Sampai 6 meter Kalau Rumah Lebarnya 7 meter Atau 8 meter Itu Sebaiknya Menggunakan Pintu Dengan Ketinggian 2 meter 30 ya Antara 2 meter 20 Sampai 2 meter 40 Juga bisa ya Teman-teman Semakin Semakin Dilihat Melah ya Karena Sayang ya Jadi Rumahnya Lebar Tapi Pintu-pintunya Kurang tinggi Itu Sayang ya Nanti Dan juga Daun Jendelanya Itu Standarnya Kalau rumah Lebarnya 5 meter Sampai 6 meter Itu Teman-teman Bisa Menggunakan Dengan Ketinggian 1 meter 50 Sampai Dengan 1 meter 70 Atau 1 meter 60 Tapi Bisa Digunakan Dengan 2 meter Pun Bisa ya Teman-teman Malah Semakin Bagus Sekali Jadi Terlihat Rumah itu Mewah Sekali Untuk Kelebaran Daun jendela Sebaiknya Teman-teman Bisa Dengan Menggunakan Ukuran 40 40 Daun jendela Itu Standarnya Teman-teman Kalau Dibikin Lebar Daun jendela 50 Itu Kelebaran Dan Juga Pastinya Disesuaikan Dengan Lebar Rumahnya Intinya Semakin Tinggi Daun pintu Dan Juga Semakin Tinggi Daun jendelanya Itu Semakin Bagus Untuk Model-modelnya Teman-teman Bisa Menyukai Yang Mana Bisa Model Panel Atau Juga Model Minimalis Tapi Di Saat Sekarang Ini Yang Masih Banyak Diminati Minimalis Oke Demikian Dari Saya Terima Kasih Di Minimalis Terima kasih sudah menonton!